Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku sekalian dalam beribadah kita tidak perlu menunggu ikhlas Karena kita bukan malaikat teman-teman Seorang laki-laki bertanya pada Imam Abu Hurairah Laki-laki tersebut mengatakan saya sebenarnya ingin belajar ilmu agama Tapi takutnya nanti malah menyianyikan ilmu tersebut Karena tidak mengamalkannya dengan ikhlas kata laki-laki tersebut Apa yang dikatakan Imam Abu Hurairah Abu Hurairah menjawab justru dengan engkau telah meninggalkan belajar ilmu Itu adalah menyianyikan ilmu itu sendiri kata beliau Abu Hurairah Artinya orang yang mau belajar ilmu agama Dia takut akan menyianyikan ilmu agama karena tidak bisa mengamalkannya Justru dengan tidak belajar ilmu agama itu dia sudah menyianyikan Makanya Ya lebih baik Belajar Dan mengamalkan Yang sedikit Yang didapatkan Meskipun tidak bisa semuanya Namun ada yang diamalkan Imam Harul Main berkata Sebagian dari tipu daya syaitan Adalah meninggalkan amal kebaikan Karena takut pada omongan orang Khawatir jadi omongan orang Ini istilah jauh biasanya Ada orang yang lambene tua Takut manusia Takut dikatakan Sok suci Sok yes dan lain-lain Nah itu Malah termasuk Tipu daya syaitan Karena sesungguhnya Mencucikan semua amal ibadah Dari tipu daya syaitan Dan nafsu itu Tidak mungkin Teman-teman Setan dan nafsu itu Memang Selalu menjadi musuh kita Jika kita beramal Menunggu sempurna Menunggu sampai ikhlas Tidak takut Apa Pokoknya sebelum Ikhlas tidak mau beramal Maka sampai kapanpun Kita tidak akan Beramal Artinya begini Teman-teman Jangan menunggu sempurna Dan ikhlas Dan ikhlas dalam beramal Tapi beramallah Sampai engkau ikhlas Dan sempurna Jangan dibalik Sempurna dulu dan ikhlas Baru beramal Keliru Yang pas beramal Yang pas beramal dulu Sampai ikhlas dan sempurna Demikian Demikian teman-temanku Keterangannya Dalam kitab Buhyatul Buhyatul Mushtar Siti Wallahul mu'afiq Ilaha Wa'amil tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.